Pembelaan Bruno Fernandes ke Cristiano Ronaldo Bintang Juventus Cristiano Ronaldo mendapatkan kritikan bertubi-tubi belakangan ini Namun ia tidak perlu khawatir karena orang-orang di sekitarnya selalu ada untuk memberi pembelaan Ronaldo dianggap sebagai biang keladi kegagalan Juventus bertahan di ajang Liga Champions musim ini Terutama pada gol kedua yang dicetak gelandang FC Porto, Sergio Oliveira Lewat situasi tendangan bebas di masa perpanjangan waktu Ronaldo ditugaskan sebagai salah satu pagar hidup ketika tendangan bebas dieksekusi Iak berbalik ke belakang, bola menyusuri tanah melewati kakinya dan melesaikan masuk ke gaun Juventus Tidak heran kalau Ronaldo menjadi sasaran kritik Masalahnya ia direkrut untuk membantu Juventus memenangkan ajang bergensi tersebut Di tengah-tengah kritikan itu, ia juga mendapatkan banyak pembelaan dari rekan-rekannya Salah satunya datang dari rekan tim Ronaldo di timnas Portugal, Bruno Fernandes Dia telah memenangkan banyak gelar, tapi tidak ada yang bisa memenangkannya sendirian Ujarnya kepada Lagacita Delosport, kritikan ini mungkin bisa menjadi puncah kesabaran publik terhadap Ronaldo Sebab sejak tiba di Turin pada tahun 2018 lalu, ia belum memenuhi harapan fans yang ingin melihat tim kesayangannya meraih gelar Liga Champions Ronaldo sendiri memang direkut dengan tujuan khusus memenangkan kompetisi tersebut Ia dianggap paling dekat dengan kesuksesan di Liga Champions karena pernah meraih lima mendali juara selama karirnya Saya paham kehadirannya di Juve, telah menciptakan harapan yang luar biasa besarnya untuk Liga Champions Tapi saat tim kalah, keseluruhan skuad yang kalah, bukan cuma satu pemain saja Ujar Bruno Fernandes lagi AC Milan naksir sama Marcus Rashford Rashford merupakan pemain andalan pelatih oleh Gunnar Solskjaer di lini depan Manchester United Stryker berusia 23 tahun itu telah mencetak 18 gol dan menciptakan 12 asis dalam 43 penampilannya Bersama Manchester United di semua ajang Aksi Rashford tersebut menjadikannya pemain favorit Fanko Baresi Menurut sosok yang kini menjabat sebagai wakil presiden kehormatan AC Milan itu Rashford adalah penyerang fleksibel dengan banyak kualitas Beresi pun memiliki keinginan untuk memboyong Rashford ke San Siro Saya sangat menyukai Marcus Rashford Dia pemain yang luar biasa Kata Beresi dikuti bulan sport.com dari Football Italia Dia tidak buruk untuk AC Milan Dia bisa bermain di posisi apapun di depan Itu akan menjadi keuntungan yang bagus Dia adalah penyerang modern Yang memiliki segala yang dibutuhkan untuk melakukannya dengan bagus Dia telah menunjukkan dan melakukan hal-hal hebat Dan dia memiliki banyak kualitas Ujarnya Cristiano Ronaldo Pernah menawarkan diri ke Manchester United Kisah antara Cristiano Ronaldo dan Juventus Ternyata bisa selesai lebih cepat Yang diketahui menawarkan diri ke beberapa klub besar Eropa Melalui Jormada selaku agennya Salah satunya adalah Manchester United Ronaldo dan Manchester United sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang Namanya mulai dikenal publik sepak bola Saat masih memperkuat klub berjuduk The Red Devil Di tahun 2003 sampai 2009 Beberapa waktu lalu Sempat beredar isu kalau Manchester United tertarik untuk membawanya kembali ke Old Preville Rumor tersebut muncul seiring dengan kebutuhan tim akan sosok penyerang handal Sayang rumor itu hilang seiring dengan berjalannya waktu Ronaldo masih memperkuat Juventus dan sedang berada di posisi terpojok Lantaran gagal Membawa klub berjuluk Bianconeri tersebut melaju jauh di Liga Champions Kebenaran berita soal kedekatan Ronaldo dengan Manchester United Tidak diketahui secara pasti Dan ternyata jurnalis asal Italia bernama Emmanuel Gamba Punya informasi penting soal rumor tersebut Yang mengatakan kalau Mendes sudah meminta Manchester United Dan klub raksasa Eropa lainnya PSG Untuk bergerak guna merekut klenya di musim panas kemarin Sayangnya kedua klub tersebut menolak Pada dasarnya Mendes telah mendesak Paris Saint-Germain Dan Manchester United untuk melakukan pergerakan Dimana keduanya berkata tidak Ujur Gambala kepada Calcio Mercato Sejujurnya saya tidak bisa melihat kemungkinan yang berbeda terjadi sekarang Paling tidak di Eropa Lanjut Gambia Yang mengindikasikan kalau tujuan Ronaldo setelah ini adalah benua lain Bintang Real Madrid beri kabar baik untuk MU Pemain bertahan Real Madrid Rafael Varane Termasuk salah satu pemain yang diincor Manchester United untuk musim depan Peluang MU mendapatkannya kini semakin membesar Kontrak Rafael Varane bersama Real Madrid akan habis akhir musim depan Pemuda Perancis itu masih ragu-ragu Apakah akan memperpanjang kontraknya atau tidak Jika Varane memutuskan tak menaikkan kontrak baru Maka Real Madrid akan menempatkannya di daftar jual pada musim panas 2021 Pasalnya jika dipertahankan Varane bisa pergi gratis di 2022 Ada dua klub yang paling berminat kepada Varane MU dan Liverpool Ketertarikan dua raksasa Liga Inggris ini mulai membuat Varane galau Media Spanyol AS melaporkan Varane tergoda untuk mencoba petualangan baru bermain di Inggris Varane bakal menolak kontrak baru dari Real Madrid Pemain 27 tahun itu diakini sudah ingin cabut dari Santiago Bernabeu Sejak 2019 lalu Varane berubah pikiran setelah Zinedine Zidane kembali menjadi pelatih Real Madrid Andai tak memperpanjang kontrak Real Madrid akan melepasnya senilai 60 juta posterling di musim panas 2021 Varane merupakan pemain kunci Real Madrid musim ini Dengan tampil 33 kali di berbagai ajang Liverpool dan MU rebutan bintang Chelsea Dua klub Liga Inggris Manchester United di Liverpool dikabarkan Siap mencaplok bintang Chelsea Christian Pulisic Yang mulai tergusur sejak kedatangan manajer baru Thomas Tuchel Masa depan Pulisic di Chelsea menyisakan tanda tanya besar Pemuda Amerika Serikat itu jarang dimainkan sejak Tuchel berkuasa Menggantikan Seng Lampard Bahkan pada laga terakhir saat Chelsea menang 2-0 atas Everton Pulisic sama sekali tidak dibawa dalam skor The Blues Padahal Pulisic dalam kondisi bugar Media-media Inggris pun melaporkan Pulisic mulai mempertimbangkan cabut dari Stamford Bridge Akhir musim nanti jika kondisi tak juga berubah MU Liverpool dan Bayern Munich diklaim siap merebut Pulisic jika memang ingin meninggalkan Chelsea Ketiga klub terus memantau kondisi pemain 22 tahun itu Jarangnya Pulisic bermain di bawah asuhan Tuchel Sebenarnya cuma mengejutkan Tuchel sudah sangat mengenal Pulisic karena sebelumnya pernah bekerja sama di Borussia Dortmund Justru Tuchel yang mengorbitkan Pulisic sewaktu masih melatih Dortmund Sehingga akhirnya Chelsea tertarik untuk merikutnya ke Stamford Bridge Dan Henderson didukung untuk bangkit di Manchester United Owen Hargreaves baru-baru ini mengirimkan dukungan kepada Dan Henderson Ia percaya sang keeper bisa bangkit dari kesalahan yang ia perbuat Dan menjadi keeper tangguh bagi MU Dini hari tadi Manchester United menjamu Asim Milan di Old Trafford Pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa itu Manchester United sebenarnya nyaris menang dengan skor 1-0 Namun Asim Milan berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time Berkat sundulan Simon Kemp Banyak yang menyalahkan Dan Henderson Yang gagal menepi sundulan yang masuk kategori mudah itu Namun Hargreaves menilai bahwa kritikan yang masuk untuk Henderson itu tidak adil Semua keeper di dunia pasti pernah membuat kesalahan Ujar Hargreaves kepada BT Sport Menurut Hargreaves kesalahan yang dibuat Henderson itu Karena sang keeper salah melakukan gerakan Sehingga ia gagal menghalau bola yang mengarah lurus ke arahnya Kita semua baru mengetahui kualitas seorang pemain ketika ia membuat sebuah kesalahan Pada saat gol itu ia seharusnya berdiri saja tidak usah melompat Saya bukan seorang keeper dan saya tidak tahu banyak teknik keeper Namun jika ia berdiri saja saat itu ia bisa menangkap bola itu Hargreaves juga menyarankan Henderson tidak terlalu memikirkan kesalahan itu Ia ingin sang keeper bangkit dan menjadi keeper yang bagus untuk MU Mungkin ada faktor lain saat kejadian itu Mungkin ada pemain lain yang berdiri di depannya Atau ada yang mencoba mendorongnya Dia akan menyadari kesalahannya itu Dia percaya diri dan juga anak yang pintar Ia tahu bahwa untuk menjadi keeper main United Ia harus bisa membuat penyelamatan-penyelamatan seperti itu Ujarnya